Ya pemirsa, Festival Arakan Sahur Sabtu malam di Kuala Tunggal, Tanjung Jabung Barat berlangsung meriah di mana Festival Arakan Sahur ini merupakan tradisi setiap tahun penyambut pulau suci Ramadan. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambel Haris. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Gubernur Jambel Haris membuka secara resmi Festival Arakan Sahur Kuala Tunggal yang berlangsung di depan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Sabtu malam 25 Maret 2023. Pembukaan Festival Arakan Sahur ini ditandai dengan pemukulan beduk serta pelepasan balon oleh Gubernur Jambel Haris dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Festival Arakan Sahur yang sudah menjadi tradisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan suci Ramadan ini dihadiri oleh ripon warga. Dalam kesempatannya, Gubernur Al Haris mengatakan, festival ini sangat luar biasa dikarenakan semangat dari anak mudanya, serta ia juga menjelaskan bahwa masjid tidak boleh sepi akan anak muda. Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terus membudayakan seni tradisi Melayu yang dari Daung Bukala sudah ada, yaitu acara festival Arakan Sahur. Alhamdulillah, anak muda semangat luar biasa, dan ini dari pemakaman masjid yang ada di Batung Hal ini. Dan saya bangga sekali bahwa anak muda semangat terus, dia pertanyaan bahwa Melayu, Juta Jabung Barat ini terus, dan semangat anak muda juga luar biasa. Melalui ini, Al Haris berharap kepada anak muda untuk terus semangat mengisi kegiatan positif pada bulan Ramadan, serta menjadikan festival ini sebagai momentum untuk anak muda melestarikan budaya. Rian Cenceng, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!